Beredar video detik-detik penangkapan pelaku kejahatan di gerbang tol Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara viral di media sosial. Dalam video yang berdurasi satu menit yang direkam oleh warga dari dalam mobilnya, tampak sejumlah personel kepolisian lengkap dengan senjata api, Senpi, memberhentikan satu unit mobil merek Toyota Innova berwarna hitam. Bahkan terdengar letusan senjata api saat proses penangkapan yang disebut-sebut terjadi pada Jumat, 31 Mei 2024. Malam. Turun-turun, teriak seorang pria yang diduga seorang personel kepolisian. Kejadian ini pun menarik perhatian pengemudi yang hendak masuk dan keluar di gerbang tol Tanjung Pura. Sedep kali ah, penangkapan. Ujar warga yang merekam peristiwa penangkapan, tak hanya itu, perekam video tersebut, sempat mengatakan jika penangkapan itu dalam tindak pidana narkotika jenis sabu, sedangkan itu, tampak seorang pria yang diduga petugas gerbang tol, sempat meminta ke warga yang merekam peristiwa penangkapan ini, agak tak memvideokannya, ayo mundur bang tolong jangan di video bang. Ujar pria yang diduga petugas gerbang tol, di detik akhir video yang beredar tampak seorang pria yang mengenakan kaos. Bergerak berwarna putih berhasil ditangkap personel kepolisian. Polres Langkat membantah jika penangkapan yang beredar viral di media sosial, tepatnya di gerbang tol Tanjung Pura bukanlah dilakukan oleh pihaknya. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Deddy Mirza saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu, 1 Juni 2024, pagi. Bukan Polres, Langkat, singkat Deddy saat ditanyai apakah penangkapan itu dilakukan oleh Polda Sumut dan dalam tindak pidana apa, Deddy juga tidak mengetahuinya, ini juga saya baru tahu, karena dikirim ke saya, ujar Deddy. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.